bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada sebelum lanjut bagi sahabatku yang baru tahu channel ini dan mau bersahabat dengan saya silahkan di-subscribe channel yang mantap gini kawan ya karena ini banyak sekali informasi tutup pintunya dulu ya biar ditutup pintunya dulu biar enggak rame ya kawan karena ini ya separuh-separuh studio lah belum ada belum ada pembedak suaranya Hai baik saudaraku disini kebetulan saya mau ngobrol-ngobrol sama Laskar pemuda peta yang sudah bekerja ini kan sudah bekerja nih dan saya punya doktrin dan saya punya doktrin agar siapapun laskar pemuda peta yang sudah ikut dengan saya setiap gajian wajib menabung satu gram emas dan uang lima ribu diserahkan kepada orang tuanya yang masih ada atau diberat diserahkan kepada istrinya bagian sudah bekerja ya intinya wajib menabung kenapa saya pingin melihat orang-orang yang ikut bersama saya dalam perjuangan ini ke depan mereka punya memiliki modal mereka punya memiliki tabungan Hai agar bisa dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam atau bisa dia buka untuk usaha masa depannya atau bisa untuk bangun rumah dan sebagainya maka ini sudah saya kotakkan laskar pemuda peta satu pemandu yang sudah bekerja wajib menabung emas satu gram lima ratus ribu masuk dalam emplok serahkan ke ibu atau bapak bahwa tabungan emas tolong simpangkan ya lima ratus silahkan buat di rumah minimal satu kerang lebih boleh lima ratus ribuan kes minimal lebih boleh nah sekarang saya mau tanya ibarat kamu sudah kerja ya kurang keras orang mengapa dengaran sama tukerai siapa ngelasin ya karena masih pakai begini kawan dan mudah-mudahan sudah datang yang mantap ya jadi karena jauh memang harus jauh nggak nyampai kalau yang panjang hitam kadang-kadang putus suaranya baik saya mau tanya kamu kan sudah kerja di tempat di perusahaan ya Trimatra ya siap di sana saya sudah beritahu bapakmu juga Captain Robi bahwa anak-anak ini harus bisa menabung kalau setahun kau menabung emas 12 gram anak muda sudah punya emas 12 gram dalam setahun ya siap ini ini kenapa saya pingin orang-orang pemuda-pemuda ikut sama saya ya kerjanya mantap di masa muda punya tabungan di masa setengah muda setengah tua kita bangun usaha yang besar sudah saya pikirkan semua itu ya siap saya mau tanya dulu sama ibarat kamu senang saya mau tanya dengan atau tidak dengan kewajiban menabung satu gram emas dari 500 ribu rupiah minimal diserahkan ke orang tua kan masih ada sisa kaji bukan siap apa yang kamu apa bagaimana pendapatmu Ibra yang keras dikit nah itu sih emang sangat bagus apalagi itu untuk kedepannya gitu kan untuk jalan kedepannya gimana ada jalan itu untuk anak-anak muda untuk menabung emas koin petas atau kemando jadi saya berharap juga setahun misalnya setahun kamu kerja eh 12 gram emas 24 karat 2 tahun wih 24 gram udah pelanjut tadi masih muda punya tabungan banyak ya kita ya kalian harus menjadi contoh atau kolopor kolompok anak muda yang bekerja masih bujangan nabung emas nah seperti itu ya Ibra siap dan ini saya juga sudah sampaikan ke panglimamu panglima Laskar pemuda peta ya kalau ada yang tidak mau begini ya lebih keluar dari Laskar nggak usah kerja lewat Laskar pemuda peta saya keras jangan pangkang kalian Bunda ya Bunda Soraya itu saya paksa menabung apapun mau lima ribu mau apa dengan pekerjaan I Alhamdulillah disaat mau nggak disaat mau memiliki rumah uangnya nggak cukup tapi sudah ada niat bahwa saya menabung ini untuk rumah kedepan saya mungkin nabung untuk mobil dan sebagainya akhirnya Allah mendatangkan hamba-hambanya yang lain untuk menambah kekurangan yang banyak ini tidak selamanya ikut sama orangtua benar nggak siap nabung Pak nabung kecuali ada warisan dari orangtua Oh saya dapat warisan dari orangtua ya dalam bentuk tanah dalam bentuk rumah Alhamdulillah ya mungkin uangnya buat usaha karena kamu juga akan punya keluarga kamu akan besar kalau nggak punya tabungan dan repot ya enggak siap ada pertanyaan gara atau mungkin Ibra eh senang nggak dengan masuk Laskar kemudian setelah kerja harus menabung satu gram emas dan 500 ribu minimal diserahkan ke ibu atau ke bapak buat nambah-nambah dapur di rumah siap sangat senang sangat senang ya jadi itu jadi sahabatku yang mau masuk Laskar pemeraih peta yang masih muda-muda yang masih bujangan dan mau kerja ini kan lagi ngantri nih ini lagi ngantri dua orang lagi mau masuk ya belum bangku dua mau masuk lagi beritahu yang lain nanti saya ngomong sama yang punya perusahaan kalau dia tidak beli emas dan nabung cabut ganti saya ganti yang lain yang mau siap ya kan siap karena saya ingin melihat pemuda-pemuda masyarakat pembangsa ini yang dipelohori oleh pemuda pembela tanah air itu kuat jiwa nasionalisme ya kuat imannya kuat karena memiliki agama ekonominya kuat biar pemuda masa depan tidak menjadi budak di atas tanah air yang kayak ini jelas tidak siap ya ini ini ya jadi disini ada kewajiban kawan mungkin ada sepatan buat kata untuk ngajak para pemuda pemudi di negeri ini coba Ibrah dengan pengalaman sekarang udah kerja keras dikit untuk putus untuk para pemuda Indonesia marilah kita bergabung ke peta untuk memperbaiki ekonomi kita walaupun memang kita seorang sederhana tapi setidaknya kita punya koin peta sekian oke jadi nanti saya cek ibu-ibu kalian nanti saya mau cek bapak kalian yang sudah masuk ya kan siap itu si Ibrah atau yang lain eh udah kirim eh tabungan emasnya dengan tambahan minimal 500 ribu untuk uang dapur saya mau cek saya mau cek semuanya saya mau cek orang tuanya siap ya kan siap eh kalau misalnya saya nggak mau lima ribu eh 500 ribu pambes saya mau ngasih orang tua satu juta Alhamdulillah ya kan siap ya bilang untuk dapur-dapur tapi emas yang satu gram wajib itu tabungan kamu ya siap oke ini ini saja saudaraku semoga ini manfaatnya eh saya memang sedikit otoriter dalam hal ini kawan kenapa Hai saya ingin seluruh yang mengikuti saya dalam perjuangan ini ke depan Hai dia harus sejahtera di atas tanah air ini mereka harus punya tabungan agar kelak mereka bisa jadi investor dalam mengelola sumber daya alam agar mereka semua punya modal dalam membangun rumah secara berdikari berdiri di atas kaki sendiri agar mereka semua bisa berkumpul dan membangun sebuah perusahaan-perusahaan besar di negeri ini kawan inilah para pemuda ini yang harus kita bina saat ini Hai saya tidak perlu tahu kalian itu lulus SD lulus SMP lulus SMA lulus kuliah atau bahkan tidak punya sekolah sana sekalipun yang penting mau loyal mau bangkit bekerja Hai bangun ekonomi Hai kita carikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang tidak punya sekolah mungkin karena apa-apa yang penting dapat gaji bisa nabur dan harapannya para pemuda-pemuda ini yang sudah punya tabungan ke depan mereka bisa berkumpul mereka memikirkan bagaimana menderikan sebuah perusahaan besar di negeri ini atas kebersamaan mereka sehingga banyak lahir produk-produk buatan bangsa Indonesia yang sahamnya berasal dari rakyat Indonesia secara berkutang royong ini saja sahabatku terima kasih tolong bantu bagikan video ini semoga video ini bermanfaat buat bangsa Indonesia dan generasi masa depan negeri ini mereka Hai suaranya kok nggak keluar Hai mereka 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 hai 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 Hai